Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani Oh ya ini Kebetulan Anggur parian impor Anggur Dixon ya Anggur Dixon yang Sudah hampir matang menurut saya ya Sudah hampir matang Ya mudah-mudahan ini bisa sampai panen ya teman-teman Nah hari ini saya ingin review Rasa dari Anggur Dixon ini Untuk Untuk Anda yang mungkin barangkali Belum pernah icip-icip Anggur jenis Dixon ya Saya pribadi pun sebenarnya ini Pembuahan kedua ya Dan di pembuahan pertama Karena terkena Hama belum bisa Apa memeliharanya secara maksimal ya Jadi Hanya icip-icip saja Dan dulu itu Memang sempat saya icip-icip si Rasa Dixon ini Tapi belum matang dengan sempurna Nah Barusan saya icip-icip Beberapa Biji dari Anggur Dixon ini Dan ternyata Rasanya sudah enak ya Jadi sekaligus Di video kali ini Saya ingin review Rasa Anggur Dixon Agar Teman-teman yang memang belum Pernah icip-icip Anggur Dixon Setidaknya punya gambaran Anggur Dixon itu Rasanya seperti apa Kalau dari Kegenjahan Ya Anggur Dixon ini Sangat genjah ya Dan mudah sekali Untuk dibuahkan Nah sekarang dari Rasa ya Nah kebetulan ini Sebenarnya Kalau dari biji itu Belum hitam Sempurna ya Bijinya belum coklat Masih Segini hijau-hijau Tapi Kita pilih Yang Kelihatan Sudah sangat masak Ini Sisa-sisa Terkena jamur ya Tapi kita icip-icip Coba Rasanya seperti apa Ini walaupun Tidak terlalu merah ya Tidak terlalu merah Merahnya seperti ini Jadi Anggur Dixon ini Anggur yang berbiji ya Ada bijinya Kalau ukurannya besar itu Ada bijinya Saya lihat Tapi kalau ukurannya kecil Kadang tidak ada bijinya ya Bijinya satu Ada yang dua ya Dan ini bijinya masih Masih sedikit hijau Kita Kita icip-icip Rasanya Seperti apa ya Rasanya sangat Manis sekali ya Dominan Manis sekali ya Jadi kalau yang benar-benar Masak ini Sepertinya Kalau Ada sepet sedikit Mungkin belum terlalu masak ya Kalau rasa asam itu Hampir tidak ada Sedikit sekali lah Kadarnya ya Itu yang dominan itu Rasa manisnya Jadi manisnya itu Kebangetan ya Kayak Kayak Gula gitu ya Kayak ada gulanya Coba kita icip-icip satu lagi Gak ada bijinya ini Manis sekali Manis sekali Teman-teman Jadi Ini rasanya manis sekali Sedikit berair Dan Crunchy Crunchy itu apa Kriuk ya Kriuk Kulit buahnya Sangat tipis Dan mungkin Kalau yang masih muda Saya rasakan dulu Ada sedikit sepet Sedikit asam Dominan manis Kalau yang sudah Benar-benar sempurna Ini Sangat manis sekali Teman-teman Manis sekali Kayak Manisnya itu Kayak ada kadar gulanya ya Saking manisnya Dan Rasa asamnya itu Hampir tidak ada ya Hampir tidak ada Sepetnya juga Hampir tidak ada Dan Tekstur Daging buahnya itu Kriuk ya Crunchy Kalau orang Sunda Rangu Rangu Dan Rasanya enak sekali ya Teman-teman Nah Kalau ingin teman-teman Punya gambaran Rasa Kalau dari sisi rasa ya Kalau dari kemanisan Ini manis sekali Kalau dari rasa ya Rasanya itu Ya Kalau dibandingkan dengan Buah-buahan yang banyak Dikenal itu Mirip-mirip Seperti belimbing ya Teman-teman Mungkin salah saya Tapi saya rasakan Ini mirip seperti belimbing Cuma kalau belimbing itu Lebih berserat Lebih lunak ya Dagingnya Kalau ini crunchy Teman-teman Jadi crunchy sekali Tapi mirip-mirip Belimbing lah gitu ya Cuma ini Manis sekali Manisnya Kebangetan teman-teman Kita coba lagi Satu lagi Hmm Jujur saya ini Manis sekali Hmm Manisnya Jadi manisnya itu Kayak kadar gula ya Kalau dibandingkan dengan Jupiter Ini Kalau menurut saya Manisnya itu Lebih dominan manis yang Anggur Dixon ini Teman-teman Padahal Ini Kalau menurut saya Belum Belum 100% Apa 100% masak ya Ini sudah Sangat manis Bahkan yang kecil ini pun Kalau saya icip-icip Manisnya luar biasa ya Ini yang kecil Coba Hmm Manisnya itu Bener-bener manis sekali Gitu ya Gak bisa dibayangkan Manisnya kayak ada Gulanya ya Dan Setelah icip-icip ini Tadinya saya mau tebang Ini pohon si Dixon ini Karena saya kira Ini rasanya kok Kalau mungkin Dulu yang pernah saya rasakan itu Asamnya itu Luar biasa ya Pip-tip-pip Dengan manisnya Saya kira Rasanya memang asam Tapi segar ya Ternyata Yang masak itu Lebih enak ya Manis Dan segar ya Ada Ada Sensasi Segar ya Ada sensasi Menyegarkan gitu Kalau lagi ngantuk itu Kalau makan anggur ini Itu sepertinya bisa langsung Cenghar ya Apa ya Jadi ada sensasi segar ya Rasanya manis Manis sekali Kriuk Dan ada sensasi segar Dan ada sensasi segar Yang mungkin Teman-teman yang lagi ngantuk Kalau dikasih ini Kayaknya langsung bangun Langsung bangun Karena memang ada sensasi segar ya Saya manis Menurut penilaian saya Anggur ini layak untuk dibudidayakan ya Dan saya pun Karena rasanya enak Ini Akan saya kembangkan lagi ya Akan saya kembangkan Akan saya budidayakan Secara lebih banyak ya Karena Ternyata Rasanya Luar biasa enak Manisnya nampol gitu ya Manis sekali Walaupun Tidak terlalu Merah ya Memang seperti ini Atau seperti apa Karena Saya lihat Di beberapa daerah itu Berbeda ya Tingkat Tingkat Apa ya Warna Kemasakannya itu Berbeda-beda Seperti itu teman-teman Jadi Anggur Dixon ini Layak untuk dibudidayakan Karena Saya rasa Setelah Mencoba menanam ini Si Anggur ini Mudah sekali untuk berbuah ya Mudah sekali untuk berbuah Jadi Nah kalau ini Saya akan tunggu Sampai benar-benar masak Sampai-sampai benar-benar masak Sempurna gitu ya Jangan Mudah-mudahan Tidak habis diicip-icip ya Karena Saya penyuka Anggur Dan saya ingin merasakan Sensasi Enaknya Anggur Varian Dixon ini Secara lebih sempurna Teman-teman Seperti itu Mudah-mudahan dengan video ini Teman-teman Tidak penasaran lagi Rasa Anggur Dixon Terutama Untuk teman-teman Yang belum Icip merasa Pernah icip-icip ya Anggur Dixon layak Untuk ditanam Dan buahnya Menurut saya 95% Dari 100 Terima kasih Salam hijau Salam pengangguran Kalau dibandingkan dengan Jupiter Ya 50-50 lah gitu ya 50-50 lagi Enak Jupiter Jupiter itu punya Harum ya Kalau ini Si Anggur ini Tidak ada rasa harumnya Tidak ada rasa harumnya Jadi si efektor buahnya itu Tidak ada rasa harum Cuman manisnya Kebangetan Terima kasih Salam hijau Salam pengangguran Tidak ada rasa harumnya Terima kasih